Halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini saya akan mereview Kingdom 1946 Yang dimana Kingdom 1946 ini saat ini sedang KPK 2 Nah jadi Kingdom 1946 ini itu KPK nya berada di Lost Kingdom 117 Nah sayang sekali Kingdom 1946 ini menurut saya kurang beruntung dalam posisinya itu di dalam Lost Kingdom Karena Kingdom 1946 ini itu dikelilingi oleh Kingdom yang kuat Yaitu Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1965 Dan juga lebih sayangnya lagi itu Kingdom 1946 ini itu tidak bersekutu dengan kedua Kingdom ini Yang dimana itu meningkatkan peluang Kingdom 1946 ini untuk dikandangin Karena Kingdom 1945 dan juga Kingdom 1965 itu mereka bersekutu Ya pastilah mereka ini akan mengincar Kingdom 1946 ini yang lebih memilih bersekutu dengan Kingdom 1930 Nah jadi mungkin kita langsung aja ya untuk mereview power yang ada di Kingdom 1946 ini gimana Apakah mereka ini emang begitu lemah? Apakah memang mereka itu kuat tetapi mereka itu menyimpan energi Dan mereka ini menunggu ketika pas kelima itu baru mengeluarkan taring mereka Nah oke mungkin kita langsung lihat aja dari power aliansinya Nah jadi untuk power aliansi ini Itu yang paling tinggi itu adalah aliansi yang berasal dari China Nah jadi disini aliansi yang berasal dari China ini powernya itu cukup tinggi Yaitu 8,9 bilion Nah jadi ini untuk power segini itu termasuk tinggi juga Dan selanjutnya untuk top keduanya ini ada aliansi Vietnamese Warrior Yang dimana ini mereka ini berasal dari negara Vietnam mayoritasnya ya Dan untuk top ketiganya ini ada Vietnam Family Ya jadi ini untuk top ketiganya ini masih mayoritas pemainnya adalah orang-orang yang berasal dari negara Vietnam Nah jadi pemain dari China dan juga dari Vietnam ini terkenal akan keganasannya di dalam war ya Karena saya sendiri itu kan udah pernah ya itu bermain di kingdom Vietnam Dan juga itu melawan orang dari China Nah itu mereka ini emang sangat barbar ya ketika war Nah jadi bisa jadi ini para pemain yang ada di kingdom 1,9,4,6 ini Itu mereka sedang menyimpan energi Belum tentu mereka ini udah menyerah Tapi bisa jadi mereka itu sedang menyiapkan energi mereka ketika nanti pas 5 terbuka Nah mereka bakal mengganggu kingdom lainnya dan membantu kingdom 1,9,3,0 Itu bisa jadi plan dari kingdom 1,9,4,6 ini Nah selanjutnya ini ada top keempatnya itu adalah TK-46 Ya itu adalah tanah kita yang dimana ini pastinya mayoritasnya itu adalah orang-orang Indo ya Saya rasa karena ya dari nama aliansinya ini adalah aliansi yang berbahasa Indonesia Dan untuk top keempatnya ini ada Pelumnesian Language Nah kalau dari segi power ini saya melihat bahwa di kingdom 1,9,4,6 ini ada 4 aliansi utamanya Dan juga disini mereka memiliki 12 aliansi yang menyentuh 1B Nah jadi kalau dari segi power aliansi saya rasa kingdom 1,9,4,6 ini yang gak begitu buruk Tetapi emang power ini yang gak bisa menjadi patokan kita bahwa kingdom itu bisa menjadi pemenang win KPK Karena teman-teman tau sendiri banyak sekali orang itu powernya gede tetapi takut troopnya itu mati Nah itu ya bisa kita katakan itu akan mengurangi frekuensi lah kingdom kita itu bisa menang kayak gitu Oke selanjutnya kita akan melihat power perorangan di kingdom 1,9,4,6 ini Untuk top powernya ini adalah orang yang berasal dari negara China Nah jadi itu dia berada di aliansi utama yaitu 46G Nah menurut kabar juga bahwa top pertama ini itu adalah orang yang dulunya itu bermain di kingdom 1949 Tetapi dia itu migrasi ke kingdom 1946 Nah untuk top keduanya ini itu adalah orang yang berasal dari negara China juga Tetapi dia masuk ke aliansi tanah kita atau aliansi Indo Dan juga untuk top ketiganya ini juga masuk ke dalam aliansi tanah kita Nah jadi di kingdom 1,9,4,6 ini itu top powernya itu yang sangat mendominasi itu adalah orang-orang yang berasal dari China Untuk top keduanya ini itu powernya itu adalah 135M Dan untuk top ketiganya itu 116M Nah jadi emang ya salah satu kelebihan kingdom 1,9,4,6 ini dibandingkan 8 kingdom lainnya Yang berada di seat A di lost kingdom 117 ini kingdom 1,9,4,6 ini memiliki salah satu will yang powernya itu paling tinggi yaitu 377M Oke selanjutnya kita coba untuk melihat jumlah kill aliansi dulu Nah jadi untuk jumlah kill aliansi itu yang pertama itu adalah 46G Yang killnya itu udah 5,8 bilion Dan untuk top keduanya ini ada 46PW yang killnya itu udah 3,9 bilion Dan untuk top ketiganya ini ada 46PN yang killnya itu udah 2,7 bilion Dan untuk yang keempatnya ini ada aliansi tanah kita yang killnya itu udah 2,1 bilion Nah jadi ya untuk killnya ini ya paling tinggi itu ya yang berasal dari China ini dan juga yang berasal dari Vietnam ini Yang mereka killnya ini udah di atas 3 bilion Nah jadi mereka ini pasti juga banyak ya imigran yang dulunya itu ketika 146M open migrasi mereka itu bermigrasi kesini Makanya kill kingdom 146M ini juga bisa meningkat kayak gitu Nah sekarang kita coba untuk melihat jumlah kill individunya Nah untuk jumlah kill individunya ini juga banyak sekali orang yang berasal dari negara China Nah jadi untuk top pertamanya ini itu dia udah ngekill 380M pasukan Kita lihat yang banyak dia kill itu pasukan T berapa Nah jadi pasukan yang banyak sekali yang dia udah kill itu adalah pasukan T1 Tetapi untuk T4 nya ini juga udah sangat banyak yaitu 92M Dan juga untuk T5 nya itu 33M Jadi disini kalau saya lihat dia ini juga termasuk fighter Dan juga dia ini truk matinya itu udah 15M Nah jadi dia ini emang menurut saya fighter juga ya Yang dimana dia ini death nya udah sangat banyak dan kill T4 dan T5 nya itu juga cukup banyak kayak gitu Jadi ya emang kingdom 146M ini kalau saya katakan mereka ini banyak juga fighter nya Dan juga untuk top keduanya ini itu kill nya itu cukup banyak juga yaitu 246M Dan untuk kill T4 nya itu udah 115M dan kill T5 nya itu 19M Dan untuk T1 nya itu hanya 16M Nah jadi ini pastinya fighter juga ya Dan untuk death group nya ini 6,2M Jadi emang dia ini juga termasuk fighter juga Kalau kita lihat dari jumlah kill dan juga jumlah death nya Selanjutnya kalau kita lihat ini top ketiganya ini udah berhasil ngekill 236M pasukan Dan dia ini untuk pasukan T4 yang udah dia bunuh itu udah sebanyak 92,6M Jadi banyak juga Dan untuk T5 nya ini dia udah ngekill 35M Dan untuk death room nya ini 13M Nah jadi ball master ini adalah seorang fighter juga Nah jadi ini kita bisa melihat ya bahwa kill di kingdom 1946 ini Orang-orangnya ya termasuk tinggi ya banyak juga Orang-orang yang kill nya itu tinggi-tinggi Nah jadi menurut saya kingdom 1946 ini ya factor nya itu banyak juga Tetapi saya juga gak tau kenapa mereka ini ya bisa sangat mudah dikandangin oleh kingdom 1965 dan juga kingdom 1945 Ataukah mungkin mereka itu menyimpan energi mereka untuk nantinya ketika pas 5 open barulah mereka bakalan mengeluarkan kekuatan full power mereka kayak gitu Dan kalau memang mereka begitu ya mungkin warna nanti itu bakalan lebih seru lagi di LK117 Yang dimana itu dimana-mana nantinya itu bakalan ada api Yang dimana itu bendera-bendera pada kebakar Jadi itu bakalan sangat seru Apalagi ya menurut saya ini di LK117 ini banyak kali kingdom-kingdom yang kuat yang bertempur Jadi ya bakalan sangat seru Nah jadi ini kita tunggu saja ya apakah plan dari king 1946 ini apakah mereka akan melanjutkan perjuangan mereka di dalam KPK 2 ini Apakah mereka akan mundur Nah kalau king 1946 ini mundur saya rasa ya pastinya itu banyak sekali orang-orang dari kingdom 1946 ini yang menurut saya sudah cukup banyak ya Karena orang-orang yang powernya itu tinggi dan juga untuk dead troopnya dan jumlah killnya itu tinggi mereka juga bakalan tetap pindah dari kingdom 1946 ini Karena ya pastinya para whale itu nggak suka kalau mereka itu nggak ada war di kingdomnya Karena ya teman-teman tau sendiri di dalam game ROK ini yang paling serunya itu ialah waktu kita itu KPK yang dimana itu banyak sekali war kayak gitu ya Oke mungkin begitu saja reviewan saya mengenai kingdom 1946 See you to the next video guys